Menghilangnya 16 warga negara Indonesia di negara Turki masih menyisakan berbagai pertanyaan. Mulai dari motif hingga posisi terakhir belum juga terlecak. Bagaimana sebenarnya situasi di Turki? Untuk itu kami akan berbincang via telpon dengan mahasiswa Indonesia di Turki, Yomil Suhairi. Selamat siang waktu Indonesia, Yomil. Selamat siang Pak. Selamat pagi waktu Turki juga. Kalau berita yang terbaru Pak, untuk saat ini kita masih menunggu kabar dari pihak intelijen Pak ya. Itu kan kebetulan baru beberapa, kemarin saya coba tanya-tanya juga ke KBRI dan KJRI. Kalau sampai saat ini sih kita masih menunggu dari berita dari intelijen seperti itu Pak. Tapi harapan kita sih ya warga negara kita tersebut masih ada di Turki saat ini gitu. Oke. Ini ada tindakan preventif yang dilakukan nggak sih? Atau ini kejadian yang pertama atau sudah pernah terjadi sebelumnya? Oh kalau kejadian sebenarnya ini Pak. Di Turki kejadian ini kan sudah beberapa tahun juga kan ya terjadinya gitu kan ya. Nah itu salah satu yang tertangkap sama kita itu misalkan pada tahun 2013. Misalkan ada satu orang siswa kita dari kota Kaiseri namanya itu uruan Kuala Huddin namanya. Nah beliau tuh menghilang gitu di kota Kaiseri waktu itu. Terus yang kedua pada tahun 2014 juga ada mahasiswa di kota Izmir. Izmir Institute of Technology namanya itu Widjanga Bagus Panula. Dia juga menghilang gitu loh apa. Nah itu seperti itu gitu kan ya. Bahkan sekarang waktu itu kita pun juga bingung juga gitu atau kawat kita yang menghilang di kota-kota tersebut. Tapi ternyata pas kita lihat Facebooknya, wah ternyata mereka-mereka tuh sudah sampai di Surya seperti itu. Sudah berjuang seperti itu Pak. Nah berita yang kita dapatkan. Kalau misalkan upaya preventif dari KJRI ya untuk saat ini apa masuknya ke usaha penanggulangan Pak ya. Jadi berarti kejadian ini berlangsung begitu masif. Akhirnya apa ya itulah KBI tetap berusaha untuk melakukan pendekatan secara sosial seperti itu. Secara emosional yang coba kita selalu lakukan. Dan kalau misalkan ininya apa upaya konkretnya itu. Jadi apa misalkan sekarang waktu pas kejadiannya 16 orang ini kan kebetulan kan begitu masif kan ya. Jadi apa begitu masif beritanya dan jumlah orangnya juga begitu banyak. Akhirnya apa yang itu saya KBI pun langsung berusaha untuk melakukan penanganan-penanganan langsung gitu kan. Kepada pihak intelijen, kementerian negeri dan lain-lain. Dan ya untuk saat ini kita masih menunggu beritanya mbak gitu. Semoga ada berita yang mbak yang bisa kita dapatkan. Ya ini berarti Yomil bukan sekali saja ya sudah kehilangan warga Indonesia di sana. Nah mengenai situasi dan kondisi geografis di Turki sendiri dengan luas 770 ribu kilometer persegi ya. Bagaimana nampaknya kondisi di sana? Kenapa polisi tampaknya sulit sekali menemukan jejak 16 WNI yang menghilang ini? Oh gini mas, kalau misalkan Turki itu kan kebetulan kan berbatasan kan dengan beberapa negeri kan. Misalkan ada kota Irak, ada negeri Irak juga, ada Iran juga, ada Suriah juga perbatasan di selatannya Turki. Dan kalau perbatasan di Suriah dengan Suriah sendiri itu, apa panjangnya tuh ini sampai 877 kilometer. Berbatasan dengan 4 buah provinsi gitu, 4 buah titik. Ada kota Ghazi Antep, ada kota Sanlurfa, ada kota Mardin, ada kota Hatay gitu. Dan 877 meter itu kan emang luas gitu kan, meskipun ada 4 buah titik resminya gitu yang dijaga oleh pintu bordernya kita kan ya. Jadi ibaratnya misalkan ada 4 titik resmi, 4 titik resmi itu artinya tuh sebuah jalan gitu. Misalkan panjangnya antara 20 sampai 30 kilo gitu. Nah jalan yang 20-30 kilo itu, itu kanan kirinya tuh gunung gitu. Gunung, hutan, rawa-rawa, rimba-rimba gitu loh. Jadi ya yang bisa kita cegah ya paling di itunya, di pintu bordernya itu. Di sana ada CCTV kamera, ada penjagaan segala macam. Tapi kan kalau yang orang-orang yang model seperti ini gitu kan ya, yang berjihad seperti itu, mereka kan sudah dengan segala perhitungannya, ya mungkin nggak lewat. Ya pastinya mereka nggak akan mungkin lewat kota tersebut gitu. Lewat jalan-jalan tikusnya, jalan-jalan hutan-hutannya seperti itu, ya dari sana lah jadinya. Jadi agak sulit terdeteksinya dari kita gitu seperti itu mas. Oke, Yaomil, ini kan Yaomil di sini sebagai mahasiswa Indonesia yang belajar di sana. Kalau dari KBRI atau KJRI sendiri, ada mungkin ada perubahan aktivitas nggak yang dilakukan sekarang? Atau mungkin saran dari mereka untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia di sana dengan adanya kejadian ini? Kalau dari KBRI, KJRI, ya sampai selama ini sih ya emang KBRI KJRI tuh kalau misalkan usaha pendekatan ke mahasiswa kita gitu kan ya, ke masyarakat-masyarakat tuh selalu baik, ya jadi ibaratnya kalau yang sekarang kita rasakan seperti itu gitu loh, pendekatannya pun selalu bagus, misalkan kita antara sama mahasiswa kita karena kita punya wadah organisasinya kan ya PPI gitu, nah di PPI pun kita selalu melakukan koordinasi secara langsung gitu loh, kita buat usaha untuk acara kumpul mingguan seperti itu gitu kan ya, atau kumpul bulanan seperti itu ya agak besar, kita selalu berusaha sebenarnya untuk melakukan pendekatan-pendekatan secara emosional gitu loh. Tapi ya itulah, terkadang kan pasti ada satu-dua orang yang gak terdeteksi sama kita, akhirnya itu mengambil jalannya sendiri gitu. Baik, terima kasih Yomil atas informasinya. Ya, terima kasih. Itu tadi Yomil ya, mahasiswa Indonesia yang belajar di Turki.